Intro Aksi baku tembak antara primob dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua mendapat perhatian dari Purnawirawan TNI Lieutenant General Purnawirawan Johanna Suryo Prabowo menyoroti cara personel saat melawan KKB dengan menembakkan banyak peluru Menurut Suryo, tindakan itu kurang tepat karena dianggap menghambur-hamburkan peluru Hal ini disampaikan Suryo dalam unggahan di akun Instagramnya pada Rabu 26 April Unggahan tersebut menampilkan video baku tembak antara anggota primob yang diduga tengah melawan serangan KKB Sejumlah personel tampak bersembunyi di balik tumpukan karung sambil sesekali melepaskan tembakan Sementara itu dalam video lain, seorang personel tampak melepaskan tembakan bertubi-tubi dari balik meja Seseorang dalam video memperingatkan agar personel tersebut tak melepaskan semua pelurunya Ia ingin tembakan dilepaskan secara bergantian dengan personel lain Melihat video tersebut, Suryo Prabowo yang merupakan Purnawirawan TNI angkat bicara Menurutnya, personel tersebut hanya menghambur-hamburkan peluru tanpa perhitungan yang matang Suryo menyampaikan setiap peluru yang ditembakan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan Ada pun, video baku tembak personel primob dengan KKB tersebut diduga terjadi pada Senin 24 April Kala itu, KKB menyerang markas primob Sugapa di Intancaya, Papua Para personel tersebut merupakan gabungan dari Polda NTT dan Polda Selawasi Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!